. Kooperasi Pegawai Republik Indonesia atau KPRI Syariah Sewarga menggelar rapat anggota tahunan yang bertujuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2023 dan penyusunan program kerja rencana anggaran pendapatan dan biaya tahun buku 2024 dengan tema Meraih Berkah Menghindar Riba Rapat ini dilaksanakan di Pendopo Kabupaten HSS dan dibuka langsung oleh penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan Dr. Andes Haji Hermansyah MM yang dihadiri para anggota KPRI Syariah Sewarga Dalam sambutannya, PJ Bupati HSS berharap agar kegiatan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku utamanya dengan tetap menerapkan prinsip syariah sesuai dengan agama Islam Beliau meminta ke depannya agar sinergitas dan kekompakan para pengurus dan anggota kooperasi harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan sebagai modal untuk menjawab potensi tantangan yang menghadang di masa mendatang Dalam rapat ini, pengurus KPRI Syariah Sewarga secara rinci menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas kinerja dan keuangan kooperasi selama tahun buku 2023 Laporan ini mencakup berbagai aspek, termasuk capaian target, kebijakan keuangan serta inisiatif yang telah dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota dan pertumbuhan kooperasi secara keseluruhan Selain itu, rapat ini juga menjadi forum untuk menyusun rencana strategis ke depan dengan menyusun program kerja dan RAPB untuk tahun buku 2024 Proses penyusunan program kerja dan RAPB dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masukan dan aspirasi dari para anggota kooperasi Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dirancang dapat mencerminkan kebutuhan dan harapan anggota secara menyeluruh Tim Liputan HSS TV melaporkan